Dilaksanakan pada beberapa waktu lalu, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwas Cambungur menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rahmani anggota Panwas Cambungur menyampaikan bahwa pihaknya sengaja mengundang banyak generasi muda atau yang disebut dengan pemilih pemula agar mereka dapat berperan serta dalam pengawasan pemilu pada pilkada serentak yang akan datang. Dimana para pemuda tersebut merupakan gabungan dari organisasi masyarakat yang terdiri dari 8 kecamatan di Kabupaten Tapin. Ia berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan para pemuda bisa menjadi pengawas di daerahnya masing-masing sehingga tidak adanya kecurangan yang terjadi pada pilkada mendatang. Untuk hari ini kami melibatkan dari organisasi masyarakat ada 37 orang yang terlibatkan dan tersebar di 8 kecamatan. Apa alasannya di 8 kecamatan yang dipilih Pak? Secara umum sebenarnya pemilihan peserta kami serahkan langsung ke organisasi masyarakat yang bersangkutan. Tapi untuk kali ini kami meminta sebenarnya untuk generasi muda. Harapannya Pak? Harapan kami adalah bahwa generasi muda yang hari ini bisa berpartisipasi dapat menjadi agin-agin pengawasan di daerah masing-masing sehingga pengawasan lebih meluas.